Intro Taukah Anda, Palangka Raya memiliki taman relief untuk mengenang tujuh palawan revolusi? Jika Anda melintas di jalan Ayani, Palangka Raya dan memperhatikan, ada sebuah taman relief ditemukan di sana. Tepatnya di depan lapangan Sanaman Mantike. Ya, relief ini memperlihatkan wajah para pahlawan revolusi yang telah gugur pada 30 September 1965. Taman relief pahlawan revolusi diresemikan oleh WA Gara yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada 28 Oktober 1982. Relief ini memiliki makna yang cukup dalam, yaitu sebagai penghormatan terhadap pahlawan yang gugur dalam melakukan tugasnya untuk melindungi Pancasila. Maka sepantasnya lah kita melestarikan dan mengamalkan Pancasila dalam sendi kehidupan kita. Pancasila telah menjiwai kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Filosofi Huma Betang menunjukkan bahwa para pendahulu di Kalimantan Tengah telah lama melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipegang teguh senantiasa digaungkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Dalam berbagai kesempatan, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar kerukunan di bumi tambun bunga ini terus terjaga.